Tanya, HP-nya apa? Dan gak tau kenapa saat itu aku jawab HP aku apa Terus waktu dia minta, aku kasih juga HP-nya kan kayak dodol banget gitu ya Coba liat HP-nya, oh iya ini HP-nya Hai semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di video aku, Anissa Dewin Shiro Nah, di video kali ini aku akan bercerita pengalaman aku Waktu dihipnotis, HP dibukar sama burung Gimana? Kalau kalian penasaran, tonton terus sampai akhir ya Jadi, aku ngerasain hal ini saat pertama kali kuliah Jadi, awal-awal baru selesai OSPEC atau PBA Jadi, masih mahasiswa baru Nah, saat itu misalnya nih ya, tanggal 1-nya itu hari pertama kuliah Nah, tanggal 3-1-nya, kayak himpunan HMJ atau HMPS jurusan aku itu ngajak Mahasiswa baru tuh kumpul buat pengenalan Sebenernya sih gak bersifat wajib Cuman, disitu aku pikir-pikir Lumayan deh sekarang yang cari temen kan Campus aku berada di Ciputat tuh Terus saat itu, karena masih mabah, aku tinggal di rumah saudara aku Yang ada di Depok Biasanya aku, PP dari Depok-Ciputat atau Ciputat-Depok itu Kalo misalnya berangkat ke kampusnya nih pagi-pagi Aku biar cepat tuh kan, pake gojek tuh biar cepat Nah, pulangnya karena lebih nyantai, gak buru-buru juga Aku naik angkot biar hemat Angkot dari Ciputat ke Depok itu harus naik 3 kali angkot Nah, posisinya waktu itu udah selesai tuh ngumpul-ngumpul sama jurusan Akhirnya siang-siang aku pulang Selesai naik angkot yang kedua Terus mau naik angkot yang ketiga Tiba-tiba hujan tuh hujan gede banget Jadi aku sambil nunggu angkot kan Akhirnya aku memutuskan untuk ngeduh di depan tukang bakso Dan ternyata tuh banjir Jadi airnya tuh kayak turun gitu Terus aduh ini sepatu aku bisa basah kan Sayang juga sama sepatu kalo basah Karena waktu itu aku pake sepatu warna putih Jadi kan kalo kena air hujan kan kayak camels gitu kan Terus aku liat dari jauh ternyata ada angkot Berhenti Aneh dari tadi angkot gak ada yang berhenti Kok itu angkot ada yang berhenti ya Dan kebetulan hujannya itu udah agak reda sedikit Jadi akhirnya aku memutuskan untuk Terobol suhu hujan itu Terus naik angkot itu Sebenernya waktu aku liat dari jauh tadi Si angkotnya tuh kayak pake kaca film gitu loh Jadi dari luar gelap Dari dalam sih bisa ngeliat keluar kan Tapi kayak aku bodo amat lah ya Aku udah naik udah hujan Udah malapar Terus capek kan kayak pengen buru-buru sampe rumah Sampai di dalam angkot Aku lega karena aku gak sendirian di dalam angkot Jadi disitu ada Samping aku ada bapak-bapak pake baju PNS gitu kan Akhirnya sih guru ya Terus sampingnya ada cowok Kayak anak seumuran aku juga Terus sampingnya lagi ada bapak-bapak pake kemeja gitu Terus depannya pokoknya ada berapa orang ya Tiga, tiga, empat, lima Ada enam orang sama aku Tujuh orang sama supir Tapi aku duduk di belakang supirnya Disitu aku bener-bener gak mikirin apapun kan Kayak udah seneng Akhirnya aku bisa naik angkot Akhirnya bisa cepet balik kan Dan tiba-tiba Bapak-bapak di samping aku ini Nanya ke bapak-bapak Di depannya si bapak-bapak itu Jadi kayak depan-depan gitu kan Bapak-bapak yang depannya itu tuh kayak Pakaiannya tuh kayak kumuh Biasa jelek gitu loh Pokoknya kayak beda gitu lah Mereka penampilan loh kan Si bapak-bapak itu tuh nanya Itu apa Terus si bapak-bapak yang diseberangi tuh bilang Ini burung, burung bel gitu kan Mau dikemanain katanya Terus dijawab tuh sama bapak-bapak itu Mau dijual ke pasar Terus nanya tuh dijual berapa Terus dijawab dijual dua juta Terus kayak Ih kok dijual dua juta Murah banget katanya gitu Terus aku sambil mengelirik gitu kan Ih malah amat burung Mau harganya segimanapun Si aku gak tertarik karena aku kan Gak suka ngoleksi-goleksi burung begituan kan Terus bapak-bapak yang di pojok Yang pake kemeja Yang masih sebaris sama aku Tapi yang di pojok bilang Sini coba liat burungnya Terus kayak dideketin burungnya Halo assalamualaikum Terus burungnya bisa jawab Walaikumsalam gitu Terus aku liat Ih burungnya bisa ngomong Cuman aku biasa aja Gak tertarik Mau harganya berapapun Aku gak tertarik Karena aku gak suka ngoleksi burung kan Si bapak-bapak itu tuh kayak Berunding pengen beli burung Itu udah sini aku aja yang beli gitu kan Aku denger Tapi aku gak gubis mereka Jadi wajah aku tuh kayak ngadep ke Kaca depan Ke supirnya kan Kayak gini Terus Tiba-tiba Cowok yang seumuran aku Yang ada di sebelah Bapak-bapak samping aku Jadi ini bapak-bapak yang pake Baju PNS itu Terus sampingnya Ditanya HP kamu apa Terus liat kan HPnya Terus dibalikin lagi Terus aku bilang ini orang Ngapain sih nanya-nanya HP kan Gak lama Si cowok itu turun Kok cowoknya tiba-tiba turun ya Oh mungkin udah sampai Terus Ada gitu ya naik satu cewek Aku lega akhirnya Di angkot ini ada cewek juga Nah Cuman kayak Cuman berapa detik Tiba-tiba si cewek itu turun lagi Terus aku udah mati Ini cewek gak jelas banget sih Naik angkot cuma dari situ ke situ doang Gitu kan Mungkin cewek itu tuh udah ngerasa Virasetnya gak enak Cuman Disitu Dia udah ngerasa duluan Kalo aku masih belum ngerasa Jadi si cewek itu turun Di angkot itu cuman ada Bapak-bapak itu Empat orang Aku satu orang Sama supir Datu Terus kok si bapak-bapak samping Aku geser mulu sih Disitu aku udah melayari sih Tiba-tiba aku disenggol gini Kayak Disenggol gini Sehat Nanya Ini ada burung Oh iya Gitu ya Dalam hati bodo amat Terus tanya HPnya apa Dan gak tau kenapa Saat itu aku jawab HP aku apa Terus waktu dia minta Aku kasih juga HPnya kan kayak dodol banget gitu ya Coba liat HPnya Oh iya ini HPnya Terus dia bilang gini Kalau ditukar sama burung Mau gak Terus aku jawab Oh iya boleh Kayak Oh my god Dodo banget Tadi kan aku udah jelas-jelas Bilang gak mau Apa ya Gak tertarik sama burung itu Terus tiba-tiba ditawarin Nuker HP aku sama burung Dan aku jawab mau Akhirnya Aku tukar tuh ya HP sama burung Waktu burungnya udah pegang tuh Kayak di tempat gitu kan Di kertas Terus ada kresek Terus bapak-bapak bilang gini Mereka Eh yang di ujung Eh itu ada Indomaret Di ujung Kamu turun disitu aja Oh iya yaudah Aku turun di Indomaret Padahal kan Rumah aku Belum masih jauh ya Gak disitu Tapi dengan dodolnya Aku kayak Pasrah aja gitu Nah waktu aku turun Tuh dari angkot Nah tukang parkir Di depan Indomaret itu Ngeliatin aku Dari atas sampai bawah Dari tentengan aku Yang aku bawa itu Kayaknya sih Dia udah curiga Mungkin ini korban Hiknotis lagi Nah waktu aku turun Aku inget tuh Aku liat jam Itu tuh jam 2 Terus Aku duduk aja Di depan Indomaret Gak tau mau ngapain Bener-bener kayak orang Bingung Duduk aja Terus tiba-tiba Aku liat jam lagi Jam 4 Terus disitu aku burung nyadar Loh Aku ngapain ya disini ya Terus aku liat Ini apaan Iy bawa burung Kan aku takut ya Megang burung ya Terus aku buka Iy burung beneran Udah takut Terus aku nyari hp Gak ada Disitu udah panik Setengah mati Udah ya Allah Udah gabah banget Mau kayu mana Kira aku pulang ke rumah Terus sampai rumah Aku bangunin saudara aku Aku cerita Tapi aku hilang Ditukar sama burung Kaget lah kan dia Terus disitu Aku berinisiatif Sama dia Untuk balik ke tempat Indomaret tadi kan Kebetulan Kalau naik motor Tuh gak jauh dari rumah Sampai sana Yaudah gak ada apa-apa Orang yang tadi Juga gak ada Orang babes naik angkot kan Terus aku tuh Udah foto tuh kan Burungnya ditaro kandang Tuh di rumah Aku foto tuh Terus disitu ada Tukang burung Aku nanya Mbak Ini burung apa ya Terus katanya jawab Oh ini mah Kalau di Jawa Namanya burung bawang Hah Burung bawang bukan burung beo ya Bukan Kalau burung beo tuh Ukurannya lebih kecil dari ini Terus kalau ini dijual berapa mbak 70 ribu Hah Kayak Ya Allah Oh my god Kenapa aku bisa setorol ini Gitu kan ya Terus Akhirnya yaudah deh Aku balik lagi ke rumah Sambil bete Padahal Besok banget itu Hari pertama kuliah Masuk kelas Tapi HP aku malah hilang Dan akhirnya Beberapa waktu Aku kampus Gak bawa HP Dan itu sedih banget Oke Jadi itu adalah Pengalaman aku Cerita aku Waktu dihipnotis HPnya Dan ditukar sama burung Semoga video ini Bermanfaat Dan buat kalian Tolong Be careful Hati-hati Pokoknya Kalau lagi di jalan Kemana pun Apalagi sendirian Oke Terima kasih buat semua Yang udah nonton video aku Kalau kalian suka Sampil ini Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Dan nantikan video video Selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa